Jumlah penderita virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Senin sore kembali melonjak. Ya, kali ini penambahan signifikan terjadi dari dua desa di Kapanewon Kokap dan Klaster Sangon. Aparat Desa Pedukuhan 1 Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta dibantu Satgas Penanganan COVID-19 menyalurkan bantuan sembako dan makanan ke rumah-rumah warga yang isolasi lantaran terpapar COVID-19. Bahkan masyarakat sekitar pun memberikan donasi bagi warga yang terpapar COVID-19 di wilayah tersebut. Guna antisipasi penyebaran corona, Satgas COVID-19 Kulonprogo memperlakukan pembatasan ketat akses keluar masuk di empat wilayah persebaran virus. Ada 62, terdiri dari 32 kakak. Itu untuk salah satu ya? Iya, salah satu. Kalau untuk penanganannya apa aja ini Pak yang dilakukan? Untuk penanganan dari dinas kesehatan juga sangat aktif sekali dan juga dari pihak terkait, ada Bapak Kapolsa kemarin turun tangan di lapangan langsung itu memberikan motivasi kepada warga masyarakat agar tetap sewasa-sewasa kesehatan. Selain di Pedukuhan 1, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo mencatat ada 60 warga di Pedukuhan Kadi Gunung dan 2 dari Telogolelo, Kelurahan Hargomulyo yang juga dinyatakan positif. Kini total ada 127 warga positif COVID-19. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo Ainis melaporkan.